Halo semua fan Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Dan terima kasih atas dukungannya para sahabat The Red Devils. Moga beruntung! Bocoran transfer utama Man United Pandit sepak bola Inggris Alex Krook memberi bocoran tentang dua pemain yang diincar Manchester United. Menurut sumber yang didapat Krook, United serius membidik Anthony dan Frankie De Jong. Musim 2022-2023 akan menjadi fase yang krusial bagi Manchester United, sebab mereka akan memulai era baru bersama manajer Eric Ten Hag. Sejumlah pemain dibidik untuk bisa mewujudkan wajah baru United. Alex Krook membenarkan Manchester United kini tengah mengejar beberapa pemain baru. Di antara nama yang sedang dilirik United, Krook tidak ragu menyebut nama Anthony. Bahkan dia mengklaim pendapat sumber orang dalam. Saya pikir United pasti mengincar Anthony. Statistiknya, pada sebagian besar musim cukup bagus. Saya rasa dia melewatkan akhir musim karena cedera. Dia dikenal Ten Hag dengan sangat baik. Buka Krook pada top sport. Ada pembicaraan tentang tawaran senilai 40 juta pounds untuk Anthony. Tentu saja, sumber saya di internal United tidak menepis rumor itu, jadi saya rasa Anthony adalah targetnya. Sambung Krook. Alex Krook menyebut ada dua pemain yang merupakan ex-anak asu Eric Ten Hag di Ajax yang ingin membawa ke United. Selain Anthony, satu nama lain ternyata bukan Julien Timber. Nama itu tidak lain adalah Frankie de Jong yang kini membela Barcelona. Faktanya, saya mendapat pesan dari orang lain yang mengatakan jika Anthony tidak menjadi pemain Manchester United musim panas ini, saya akan terkejut. Kata Krook. Saya pikir saat ini Anthony dan Frankie de Jong terlihat seperti dua pemain baru yang pasti datang ke Manchester United dan merupakan dua pemain yang Ten Hag sangat percaya dan yakin dia bisa mendapatkan yang terbaik darinya. Tutup Krook. Ferland Mendy masuk daftar incaran Ten Hag Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan tertarik untuk memboyong bekiri milik Real Madrid, Ferland Mendy. Mendy pun sering jadi andalan Madrid. Ia pun menyingkirkan Marcelo yang memang sudah makin menua. Sejauh ini, ia pun sudah membantu Madrid meraih empat gelar juara. Salah satunya gelar Liga Champions 2021-2022 kemarin. Saat ini, Ferland Mendy masih terikat kontrak di Real Madrid sampai tahun 2025. Akan tetapi, ada kabar bahwa Madrid siap melego bek berusia 27 tahun tersebut. Kabar ini tak lepas dari kedatangan Antonio Rudiger. Bek asal Jerman ini diproyeksikan menjadi bek tengah utama Madrid. Belum diketahui berapa harga yang dipatok Madrid untuk Mendy, tapi ia sebelumnya dibeli dengan bandrol 48 juta euro dari Lyon. Kabar ini langsung menarik perhatian beberapa tim, salah satunya adalah Manchester United. Kabar ini diklaim oleh Visha Jazz. Laporan itu menyebut bahwa MU mencari bek kiri yang benar-benar bisa diandalkan untuk musim depan. MU sebenarnya memang punya Luke Shaw dan Alex Telles, tapi performa mereka kurang memuaskan. Selain itu, Telles sendiri juga disebut bakal cabut dari MU pada musim panas ini. Sementara itu, Brandon Williams mungkin juga akan dilepas. Maguire siap buka diskusi posisi Kapten United Harry Maguire disebut akan segera membuka diskusi dengan Eric Ten Hag soal status Kapten Tim. Ada kemungkinan Maguire bakal merelakan band Kapten untuk pemain lainnya. Musim panas ini, Manchester United disebut bakal memulai perubahan besar di bawah bimbingan Ten Hag sebagai pelatih baru. Terbukti, ada beberapa pemain yang sudah meninggalkan klub. Musim 2021-2022 berjualan buruk bagi MU dan lebih buruk bagi Maguire pribadi. Performa Maguire angin-anginan bahkan cenderung buruk. Entah mengapa, Maguire tampak kesulitan bermain seperti biasa. Diduga, tekanan yang terlalu besar membuatnya kesulitan dan jadi sering melakukan kesalahan mendasar. Maguire sering membuat blunder-blunder fatal yang seharusnya tidak dilakukan oleh pemain level top. Dia pun kesulitan keluar dari pusaran negatif tersebut. Kesulitan Maguire tentu jadi kekhawatiran MU. Bagaimanapun, dia adalah back termahal dalam sejarah transfer setan merah. Menyelesaikan masalah Maguire juga jadi salah satu fokus Ten Hag. Demi tim, Ten Hag membutuhkan Maguire seperti sedia kalah. Back tangguh yang bisa memimpin tim. Oleh sebab itu, disebutkan bahwa salah satu cara membantu Maguire adalah dengan melepas band kapten. Dengan demikian, Maguire bisa bermain lebih bebas tanpa tekanan ekstra. Sempat muncul kekhawatiran bahwa Maguire mungkin tidak mau melepas band kaptennya, namun kabar terkini menyebut bahwa dia siap membuka diskusi. Daily Blin yakin Ten Hag bakal sukses di MU Kapten Ajax Amsterdam, Daily Blin memberikan dukungan bagi Eric Ten Hag yang mulai musim depan akan menangani Manchester United. Blin mengaku sangat yakin Ten Hag akan meraih kesuksesan seberhama tim barunya. Mulai musim 2022-2023, Manchester United memulai era baru di bawah arahan Eric Ten Hag. Pelatih berusia 52 tahun itu diharapkan mampu mengembalikan era kejayaan setan merah yang belum memenangkan apapun dalam lima tahun terakhir. Apalagi sejak ditinggal pensiun oleh Sir Alex Ferguson pada tahun 2013 yang lalu, United belum pernah menjadi juara di Premier League. Tak sedikit pihak yang memprediksi Ten Hag akan mampu memberikan dampak besar bagi Man United menilai kinerja apiknya bersama Ajax Amsterdam selama empat musim terakhir. Kini dukungan serupa juga diberikan oleh Daily Blin. Namun, Blin mengingatkan semua pihak untuk memberikan Ten Hag waktu yang cukup guna menunjukkan kemampuannya. Sulit untuk mengatakannya, saya tidak akan membakar tangan saya dengan menjawab pertanyaan ini. Wujur Blin saat ditanya kapan MBU bisa memenangkan trofi bergengsi lagi seperti dilansir dari laman resmi klub. Saya pikir jika itu bisa terjadi, maka kemenangan akan lebih mudah untuk dapat diraih. Dari meraih kemenangan, Anda bisa merengkau trofi. Kapan itu akan terjadi, saya tidak tahu. Tapi saya tahu manajer ini memiliki kualitas dan saya berharap dia mendapatkan waktu untuk mengarahkan segalanya dan memastikan tim bermain seperti yang dia inginkan. Saya yakin dia akan sukses. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.